Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Saya disini Mewakili ya Mewakili Karsa TV dan nelayan Anyer Berterima kasih kepada PT. Chandra Asri Petrochemical Atas bantuan perahunya untuk nelayan Katir Anyer Yuk kita otw Kita cek dulu perahunya ada berapa unit Oke Ini perahunya perahu fiber ya Perahu fiber ada berapa unit Nanti kita cari tahu Cari informasinya kepada Apa namanya Ketua nelayan Katir Anyer Dimana ya om balinya Yuk kita ke belakang Om Ya ini Om balinya lagi sibuk Mau nurunin perahunya dimana Cuman ini ada jatah Masing-masing ke Arah apa namanya Ke nelayan Anyer Bentar kita nanti Bakal tanya-tanya Dengan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ini Bantuan dari PT. Chandra Asri Petrochemical Betul ya Betul ya Ada berapa unit Ada 15 Ada 15 unit Dari PT. Chandra Asri Kemudian ini Bakal diturunin disini semua ya Pak Ini berikut dengan Mesin Mesin menyusul Mesin menyusul Alhamdulillah Dari Chandra Asri Alhamdulillah Untuk nelayan Ada perhatian untuk nelayan Alhamdulillah Mudah-mudahan bermanfaat Yang pasti Harus dimanfaatkan Sebaik-baiknya Dan dirawat dengan Sebaik-baiknya juga Terima kasih Oke Kita bisa Wawancara ke Ini ya Karyawan Chandra Asri Selamat siang Terima kasih ya Pak Saya dari Karsa TV Mewakili nelayan Katir Anyer Mengucapkan banyak terima kasih Untuk bantuannya Apa namanya Perahu ini 15 unit ya Pak Ya 15 unit Tapi terbagi Juga untuk Area Cilebon Oh iya Berarti Enggak di titik ini Oh di titik ini Kita nanti Untuk serah terimanya Kita disini Tapi kalau misalnya Untuk aget Nanti pembagiannya Ada yang Untuk wilayah Anget dan Cilebon Oh gitu Iya Oke Terima kasih Nanti katanya Kata Om Beli Mesinnya menyusul juga Betul Iya Terima kasih banyak Bu Iya Terima kasih atas Ini Lumayan cukup awet Tergantung perawatannya Mudah-mudahan Nelayan Anyer Cilebon Bisa memanfaatkan Sebaik-baiknya Untuk menjadikan Perahu ini Jadi sumber Apa namanya ya Mencari nafkah Sumber penghasilan Ya Walaupun sekarang Lautnya lagi begini Nanti juga Teduh Tenang lagi Nelayan bisa Memancing ke laut lagi Ini Ada Bapak RT Sekaligus Nelayan Katir Anyer juga Gimana perasaannya Ada bantuan Perahu Fiber dari Chandra Asri Alhamdulillah Chandra Asri ini Ada peduli Kisah lain-layan Katir Sudah-sudah ini Mudah-mudahan Tidak sampai disini aja Sekanang kita Dengan Chandra Asri Dari sini Selanjutnya Terus Mudah-mudahan Nelayan kita Lebih Meningkat Penghasilannya Amin Terima kasih Bapak RT Atas waktunya Terima kasih PT Chandra Asri Kita ke Bapak Juer Ada Bapak Juer disini Ada Bapak Nkos juga Sini dong Sini dong Berdirinya sini dong Sini dong Biar saya yang di tengah Oke Gimana Bapak Nkos Sama Bapak Juer Sebagai senior Berner Nelayan ini Alhamdulillah 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 Bukan janji-janji Bukan janji aja Tapi bukti juga Buktinya ada disini Perahu Fiber Berapa 15 unit Ada turun di Pantai Pangaradan ini Tapi jangan salah Ya untuk Cilegon juga Ada ya Cuman kita Serah terimanya disini Tadi Ibu Itu dari Chandra Asri Menjelaskan Tanjung Leneng Oh Nelayan Tanjung Leneng Sama Nelayan Pangaradan Ya mudah-mudahan Kami berharap Untuk seterusnya Ya untuk kedepannya Ada harapan apa Pak Juer Yang belum itu Harus kita Bagian juga Oh gitu Iya Biar menyeluruh Biar merata ya Iya Iya Bapak Angkos gimana Ya ikut bahagia ya Ada 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 apa namanya Ada bantuan dari Teteh Centra Asri ini Oke Terima kasih Bapak Angkos Nelayan Hanyer dan Senior ini Tam mana dia Bapak Hanyer Apa kabar Pak Dua Ini nelayan Kandir Hanyer Ini keduanya Bapak Ade Sivan Juntak Bukan Bukan Bapak Ade Sivan Juntak Terima kasih Ini buat Chandra Asri Ya Sudah support Untuk Bapak-Bapak Nelayan disini Untuk mengarungi laut Untuk mencari nafla Buat keluarganya Terima kasih atas Kerjasamanya Alhamdulillah Ini 15 perahu Landed nih Di Hanyer nih Alhamdulillah Alhamdulillah Mungkin Kedepannya Kita bisa Barokah buat Anak Distrik kita Seorang nelayan Dan juga buat Apa ya Buat Chandra Asri juga Bisa konsibusi terus Gitu kan Memperhatikan kita Laku nelayan Amin Dan bisa juga Dengan pusat-pusat lain Bisa mengikuti Dengan jejak-jejak Chandra Asri Amin Supaya lebih-lebih Bisa memperhatikan Masyarakat sekitarnya Gitu Mungkin itu aja Dari saya Mudah-mudahan Ini berikan oleh Chandra Asri Barokah Bagi nelayan disini Amin Amin Oke Terima kasih Pak Ketua Siap Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Selamat sore Selamat sore Ini perwakilan Dari Tanjung Leneng Karena perahunya Landed disini Apa namanya Bongkar disini Tapi nanti juga dipindahin Ke Tanjung Leneng Ini salah satunya Bapak Ketua Yang dari Tanjung Leneng Datang kemari Untuk mengecek Perahu Yang Perahu bantuan Dari PT Chandra Asri Petrochemical Gimana perasaannya bos Ya kita Banyak-banyak Terima kasih Walaupun bagaimana Kita bersyukur Ya Yang namanya Pemberian Walaupun Dikatakan sampai kita Ya atau bicara Yang gagak Yang penting kita Alhamdulillah Ada yang memperhatikan Terhadap Melayan Tanjung Leneng Amin Bahagia ya Bahagia Siapa tahu Tambah baik lagi Ya Harmonisan Sekitar semua Melayan itu Sampai Ada keributan Apapun Iya Membawa Itu keharmonisan Persaudaraan Sama-sama berusaha di laut Sama-sama nyari nafkah di laut Apapun Apapun Kita harus bersat Jangan kita sama-sama Membedakan siapa ini Siapa itu Yang penting kita Keharmonisan Persaudaraan Jangan sampai kita Ada berpercadalah Untuk melayan Itu akan Oke Terima kasih Pak Terima kasih Bapak Ali Ya Terima kasih Sebagai pola air Di sini Memantau Secara terima Dari PT Selatan Apa yang diberikan Dari candera air ini Bermanfaat Untuk melayan Amin Amin Oke Mungkin dari saya Selaku warga Kebetulan kita juga Kesibukannya di candera Oh iya Ini sangat Luar biasa sekali Mudah-mudahan Apa yang diharapkan oleh masyarakat Khususnya yang ada Di wilayah anyar Terutama untuk melayan Ini Bantuan seperti ini Mudah-mudahan Bukan hanya sekarang ini aja Bukan hanya Sebatas ini aja Karena memang Kontribusi dari perusahaan itu Memang harus Diberikan kepada warga Yang Ada di sekitar perusahaan itu Ini harapan kami Tentunya warga juga Bisa kerjasama Dengan perusahaan-perusahaan Yang ada di sini Bukan hanya Candera Astri saja Tapi perusahaan sekitar ya Perusahaan sekitar Yang ada di wilayah anyar Karena dampaknya Sekalipun memang itu Jauh dari wilayah anyar Tapi dampak itu Akan pasti ke sini Nah mudah-mudahan Dengan adanya Candera Astri Memberikan contoh Kepada perusahaan-perusahaan Yang ada di kita Mungkin itu tambah Oke Ya baiklah Kalau begitu Terima kasih Pak Ali Terima kasih Bapak Pasatiri Pasatiri Terima kasih Pak Satiri Dan Pak Ali Ya gitu aja Kawan-kawan Karsa TV Ini kita Langsung menuju ke Apa namanya Pembongkaran Perahu Fiber Let's go Oke Ini proses penurunan Dibantu oleh Warga Karsa sendiri Menurunkan perahu Dari mobil Angkutan Dari truk Landing disini Oke Nanti diangkat lagi Bisa geser dulu Resot Resot Reset 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 Oke Kita lihat disini Proses pengangkatan Penurunan dari mobil Kemudian diangkat Kemudian disimpan disini Ini perahunya bahannya Fiber ya Yuk disini Ini Bahannya Fiber Fiber ini Salah satu bahan Paling bagus Untuk membuat Perahu nelayan Dan harganya juga Lumayan mahal ya Dibanding perahu kayu Atau dari tong Yang dibelah dua Fiber ini Kuat Kemudian Tidak terlalu berat Tidak terlalu berat Kita menurunkan Kalau misalkan tadi Dari Ini Dari Mobil Contoh seperti ini Contoh seperti ini Masih ada yang Mau kita turunkan Seperti ini Disini Kalau perahu kayu Ini Gak bisa Kalau dengan manual Seperti ini Kayaknya Sulit banget Karena ini Fiber Bahannya ringan Tapi kuat Kalaupun kena Ombak Walaupun kena Apa namanya Kena badai Lumayan Lumayan kuat banget Lumayan kuat banget Ringan tapi kuat Dan itu Biayanya mahal Pembuatannya Ini bahan-bahan Seperti ini Kalau nelayan Katir biasa Bikinnya Kayaknya Banyak yang Banyak yang Gak mampu Ya pemirsa Ini Ada Bapak Sunaja Nalayan Anjar Udah senior Dari tahun 70an Dia udah melaut 2001 Oh 2001 Berarti saya yang salah Oke 2001 Maaf Kirir saya Orang mukanya Muka jadul Kadang seperti itu Kadang seperti itu Oke Kadang jadul Kadang Gimana bos Adanya Bantuan dari Chandra Asli ini Sangat bersyukur Dan sangat membantu Sekali Sangat membantu Sekali ya Karena ini fiber Bahannya Bahan kuat Tapi ringan Terus Lumayan mahal ya Perawatannya mudah Oh perawatannya mudah Perawatannya juga mudah Kalau mahal relatif Perawatannya juga mudah Ya mudah-mudahan Dengan adanya Bantuan ini Lebih Bersemangat Mencari ikan Lebih Banyak lagi hasilnya Kalau kata orang sini Kalau banyak hasilnya Apa itu Along Kalau orang sini bilang Kalau banyak hasilnya itu Along Oke Awas kameramen Ada Perahu Lending lagi Ini berikut mesin ya Nanti mesinnya Menyusul Tapi nanti ada Tambahan berarti kan Nanti ada Ada Katirnya Ada Katirnya Katir kita Kayaknya Pasang sendiri Dimodalin sendiri Alhamdulillah Kita udah dapat Bentuk fisiknya Sepertinya Ya udah hebat banget ya Udah hebat banget Chandra luar biasa Chandra luar biasa Perhatiannya Ya Cukup Sangat memperhatinkan Oke Terima kasih Bapak Sunaja Terima kasih Hati-hati Nuruninnya Ya Buat kata Terjepit Oke Terima kasih Bye Selamat Sereh Pak Lurah Apa kabar Alhamdulillah Baik Oke Pak Lurah Gimana Tenggapannya Tentang Apa namanya Bantuan dari PT Chandra Asri Petrocymical ini Sendiri Untuk warga Nelayan khususnya Iya Tentunya Terima kasih Sudah Dibantu Ini proses Lumayan Lama dan panjang Lumayan lama dan panjang Karena Sesungguhnya Pendemi saja Iya Karena kondisi Keadaan Yang tidak memungkinkan Maka Alhamdulillah Walaupun lama Bisa terrealisasi Iya Alhamdulillah Jadi intinya Kami Sangat terbantu Tentunya Masyarakat Hanyar nih Karena Sekarang ini kan Kita nih Butuh Perahu yang besar Seperti ini Tidak lagi Kitir Karena Mencari ikan Sekarang Tidak lagi bisa Yang dekat-dekat Pak Iya betul Di Yang jauh Dan Alhamdulillah Chandra Asri Memberikan fasilitas itu Dengan perahunya Untuk warga Anjar 10 Mesinnya 15 Mesinnya 15 Jadi yang ada Lima lagi Katanya Di Untuk Di daerah Ciwandan Oh di daerah Ciwandan Alayan Ciwandan juga ya Alayan Ciwandan Kampung Rombongan Kampung Rombongan Iya Terima kasih intinya Kami dari Kepala Desa Iya Terima kasih juga Untuk Palura sudah Mengupayakan Dan mengusahakan Supaya Bantuan dari Chandra Asri Ini terrealisasi Tapi Ngomong-ngom Pernah di Chandra Asri juga ya Palura ya Iya Alhamdulillah Ada jalannya ya Pak ya Ada jalan Walaupun agak lama Walaupun sedikit Ada Halangan Rintangan Contohnya Seperti Pandemi Sekarang ini Alhamdulillah Sekarang terrealisasikan Dan nenda Langsung di Pantai Pangaradan Siap Jadi kami Alhamdulillah Kami pun Sekarang itu Lagi training Untuk abun ikan Oh Training abun ikan Sudah jalan 3 bulan Alhamdulillah Sudah jadi Alhamdulillah Untuk ibu-ibunya Namanya Pemberdayaan Untuk Ibu-ibu Melayan disini Untuk UMKM Apun ikan Alhamdulillah Kita sekarang Sudah proses Untuk pemasaran Jadi tentunya Mudah-mudahan Klop ke depannya Melayan kita bisa Berlayar Dan hasilnya Dibikin Abun Karena terus terang aja Ini adalah Sejarah Pengaradan ini Pengaradan ini Sejarah Namanya juga Pengaradan Artinya Tempat ngaran Tempat ngambil ikan Alhamdulillah Mudah-mudahan juga Ini menjadi Ciri khas oleh-oleh Dari Anyar Amin Karena Anyar ini Masya Allah Sudah terkenal Di internasional Pantai Anyar Dan mudah-mudahan Pariwisata yang datang Bisa terlehani Dengan oleh-oleh Anyar Dan Alhamdulillah Kita sekarang Lagi Mengusahakan Bagaimana Abun ikan Khas oleh-oleh Anyar Dan bisa dipasarkan Secara luas Ya Mudah-mudahan Kita bisa saling bantu Untuk memasarkan Masyarakat disini Pemberdayaan masyarakat Ibu-ibu Kampung Melayan Di pengaradan ini Bisa Untuk Memproduksi Alhamdulillah Amin Insya Allah Mudah-mudahan Terealisasi juga ya Layat Tujuan yang seperti itu Terima kasih Untuk waktunya Untuk bisa Kita dari Karsa TV Untuk kabar Karsa Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Oke Kurang bagus Kurang bagus Untuk dibawa Mancing Karena kurang bersahabat Ya Oke guys Makasih ya Udah Ngikutin kita Ini bantuan dari Chandra Asli Ini udah Hebat banget CAP Chandra Asli Petrol General Mantap Terima kasih Kabar Karsa Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!